Hai jumpa lagi dengan kita persisal gaming ya saat ini kita akan berguna kota lagi di kota Sakura ya kali ini dengan robot yang sangat menyeramkan ya saat ini kita berada di pusat permainan wahana tapi kali ini misi yang akan dilakukannya tidak lain sangat menyeramkan lihat aja ya ya bisa terbang kemana-mana Hai rasanya Hai robot ini menakutkan sangat tidak ramah a few moments later kita akan berjalan lagi Oh ya Ayo kita akan melusuri dunia ini ternyata dia akan memberikan semburan apinya wah ternyata ini akan menjadi bencana yang sangat besar ya waduh 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 iya 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 ini saatnya ternyata bocil ternyata pembawa bencana guys satu orang telah meninggal ternyata Robert ini pembawa bencana guys hai 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 sudah menjadi sebuah keajaiban bahwa robot ini akan memberikan teror oh iya akan membuat kekacauan guys dia merubah kota ini menjadi kota yang sangat gelap ternyata ia merupakan apiliasi dari anak iblis ternyata dia memberikan teror cukup melakukan di kota sakura menghantui masyarakat kota sakura guys tidak kenal ampun Hai kekuatan dari dalam kekuatan yang tidak terbatas guys Hai dia akan menghancurkan apa yang ada di hadapannya kekuatan dari jalan ya Oh Hai akan memberikan ketidaknyamanan guys Oh tidak ternyata hai 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 dia memang utusan dari iblis dari neraka Asia menyerupai robot dan memberikan misi yang Hai sangat kacau kita lihat dia bersembunyi di atas sana Oh 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 iya kurang-kurang seperti orang biasa saja siapapun yang dihadiri dan lihatnya maka dia kena semuanya Oh my God Hai dia membakar hai 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 siapa saja yang lihat maka akan dihajar hai 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 ternyata semua orang disini akan dibunuhnya guys menyeramkan sekali kota sakura dan merahman hai 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 menakutkan hai 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 oh my God Hai semuanya sudah meninggal guys Hai sesungguhnya inilah kekejaman yang terjadi yang dilakukan hai 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 iya akan menawarkan sebuah kejadian sangat menakutkan membakar seluruh penduduk yang ada di kota sekura dan di wahana permainan-permainan yang tersedia Hai siapa saja yang menghubungnya maka akan menjadi musuh baginya hai 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 oh iya akan memantau dari kejauhan Hai siapa saja yang masih tersedia disini maka akan dihancurkan hai 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 termasuk orang-orang yang tidak berkementingan yang bergadang di malam hari ketika malam pun datang maka teror pun datang maka sudah sepantasnya masyarakat kota sekura tidak boleh keluar malam apabila itu terjadi maka akan menjadi sasaran empuk bagi robot ini robot dari Ibis ini akan membunuh siapa saja dan meneror semua penduduk yang ada disini dia akan melihat dari kejauhan siapa saja yang masih tersedia disini dia tidak segan-segan guys membunuh dia sangat menyeramkan dan menakutkan masuk ke gereja hai 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 membunuh biarawati di gereja tersebut dengan secara kejamnya hai 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 tidak takut guys ini akan menjadi malam yang menakutkan bagi penduduk kota sekura siapa saja yang menghalanginya maka akan dihancurkan dengan apinya siapa saja yang menghalanginya maka akan menjadi sesaran empuk baginya siang pun diganti menjadi malam yang sangat mencekam ditambah gemenitik hujan maka tidak heran semua masyarakat disini malah lari ketakutan dia akan membakar semua yang ada disini kekuatan dari dalam dengan kekuatan sihirnya yang tak terbatas dia akan memusnahkan apa-apa yang menghalanginya tak ada satupun orang disini dan dia akan selalu memberikan rasa takut bagi siapa saja yang keluar di malam mati dan dia adalah sang penguasa tunggal robot dia tidak segan menghancurkan apa-apa yang ada di dekatnya mobil-mobil dibakar dan menjadi sebuah hal yang mencekam dia akan menggunakan kekuatan terbatasnya menyelam dari geng 8 menuju satu tujuannya yaitu memberikan rasa teror dia akan menuju satu titik di mana kali ini titik itu adalah kepuasan ketika melakukan kerusakan yang cukup parah hingga menimbulkan korban bagi masyarakatnya dia akan selalu menggunakan kekuatannya hanya untuk menghancurkan sejar karena sejatinya kerusakan adalah bagian dari misi lahirnya dia disini bumi terutama kota sekura merupakan tempat yang sangat indah tapi malangnya semua tidak ada kejelasan mulai masuk ke ruangan tanpa batas tidak ada kejelasan sama sekali guys mungkin keadaan satu yang muncul pada malam hari ini dan akhirnya dia kembali ke markasnya untuk beristirahat .. .. .. .. .... .. .. .. .... ...... Terima kasih.